Assalamualaikum, hai semuanya Makan jajanan SD yang satu ini tuh memang gak ada bosanya ya Ini adalah Cilor alias Aci Telor Cocok banget untuk ide jualan Apalagi makannya dicocol dengan saus sambal Seperti ini tuh rasanya mantep banget Nah yang penasaran dengan resepnya Yuk mari kita buat sama-sama Bismillah, pertama-tama kita rebus dulu 350 ml air putih 2 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam Dan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Semua bahan ini kita rebus di api sedang sampai mendidih ya Jika sudah mendidih bisa kita kecilkan api Selanjutnya akan kita masukkan 150 gr tepung terigu protein sedang Kita aduk, kita masak kembali sampai kental Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel youtube resep Erlita Silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Jika sudah, terima kasih Adonannya sudah mengental seperti ini ya Selanjutnya bisa kita matikan kompor dan kita angkat Adonan yang masih panas, kita tambahkan 100 gr tepung tapioca Langsung kita uleni menggunakan tangan seperti ini ya Hati-hati karena ini panas Kita uleni sampai adonannya kalis Nah adonannya seperti ini ya Nah adonannya seperti ini ya sudah kali selanjutnya bisa kita ambil sedikit Untuk besarnya sama seperti kelereng ya Kemudian kita bulat-bulatkan sampai bulat Lakukan cara seperti ini terus sampai semua adonannya habis Setelah adonan sudah kita bulatkan seperti ini Selanjutnya ini akan kita rebus ya Kita didihkan secukupnya air Jika airnya sudah mendidih Selanjutnya bisa kita kasih sedikit minyak goreng Supaya nanti adonannya tidak menempel satu sama lain Lalu kita rebus adonan acinya Kita masukkan semuanya ya Ini kita rebus sampai mengapung Nah jika acinya sudah mengapung seperti ini Selanjutnya bisa kita rebus kembali selama 5 menit Supaya matangnya sempurna Setelah 5 menit kita rebus Ini sudah matang ya Selanjutnya bisa kita angkat Jika sudah hangat bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate Nah satu tusuk sate ini saya beri 4 biji ya Atau sesuai selera 3 boleh 5 boleh Nah ini yang sudah kita tusuk Hasilnya satu resep menghasilkan 22 tusuk ya Dan ini siap untuk kita goreng Kita panaskan minyak di api sedang Kemudian kita celupkan kekocokan telur Dan ini kita goreng sampai setengah matang aja Jika sudah setengah matang Lalu bisa kita angkat Ini saya celupkan ke telurnya 2 kali ya Supaya telurnya itu menempel sempurna Dan lanjut kita goreng kembali sampai matang Jangan lupa dibolak-balik Supaya matang merata Nah ini sudah matang ya Sudah kuning kecoklatan Selanjutnya celurnya bisa kita angkat Masya Allah warnanya cantik banget ya Lakukan cara menggoreng seperti ini terus Sampai semuanya selesai Alhamdulillah celor kita sudah jadi Nah supaya mirip yang dijual abang-abang di depan SD itu Kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ya Selanjutnya bisa kita guyur dengan saus Dan untuk bahan sausnya sendiri Sudah aku tuliskan di video Dan untuk kekentalannya sesuai dengan selera aja Mau encer atau mau kental Kalau saya lebih suka yang sausnya agak encer seperti ini Yuk mari kita icip bagaimana rasa dan tekstur celor yang sudah kita bikin Bismillahirrohmanirrohim Hmm insya Allah beneran enak Cilornya itu empuk Tidak alot Rasanya itu gurih dan pedas Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini ya Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax